Intro 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 Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim resmi minta agar sekolah-sekolah menghilangkan tes baca, tulis, dan hitung atau calistung Tes calistung ini diminta dihapus dari proses penerimaan peserta didik baru atau BPDB pada sekolah dasar dan juga madrasah if tidak ia sederajat Penghapusan tes calistung sebagai syarat masuk sekolah dasar dan sejenisnya akan dimulai untuk tahun ajaran baru Dikutip dari kanal Youtube Kemendikbud Republik Indonesia Menurut Nadiem pada selasa 28 Maru 2023 Penghapusan calistung itu merupakan salah satu dari tiga target capaian program Merdeka Belajar episode ke-24 bertajuk transisi paut ke sekolah dasar yang menyenangkan Nadiem menjelaskan dihilangkannya tes calistung dari proses BPDB pada SDMI sederajat harus dilakukan karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar Selain itu lanjut Nadiem Tes calistung juga telah dilarang melalui peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta peraturan Mendikbud Ristek nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru Masih ada anak-anak yang belum pernah mendapatkan kesempatan belajar di Satuan Paut Sehingga Nadiem melanjutkan sangat tidak tepat apabila anak diberikan syarat tes calistung untuk dapat mendapatkan layanan pendidikan dasar Sementara itu target capaian kedua adalah Satuan Pendidikan perlu menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama dua minggu pertama Kemudian Satuan Paut dan SDMI sederajat juga diharapkan dapat mengenal peserta didik lebih jauh melalui kegiatan belajar sehingga pembelajaran yang diberikan dapat lebih tepat sasarat Pada target capaian ketiga, Satuan Pendidikan di Paut dan SDMI sederajat perlu menerapkan pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi anak Yaitu mengenal nilai agama dan budi pekerti serta keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi Selanjutnya tentang kematangan emosi untuk kegiatan di lingkungan belajar serta kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar seperti kepemilikan dasar literasi dan numerasi Berikutnya tentang pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri serta pemaknaan terhadap belajar yang positif Mendik Butristek mengatakan kemampuan fondasi tersebut perlu dibangun secara kontinu dari Paut hingga kelas 2 pada jenjang pendidikan dasar